Selamat siang pemirsa setia channel CNN, Cinta Nusantara Negriku Saat ini Meli berada di pinggir kali pesanggerahan, tepatnya lokasi tanah milik Bapak Udinka yang seluas 3000 meter persegi Para penjaga tanah Bapak Udinka telah mendirikan pos penjagaan sebagai upaya untuk mempertahankan hak atas kepemilikan tanahnya Yang sampai saat ini proses audensi di pengadilan negeri Depok belum menemukan titik terang Informasi yang saya dapatkan setelah pos penjagaan yang pertama didirikan beberapa hari yang lalu Telah dirubuhkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Namun para penjaga tidak pantang menyerah Kemudian mereka kembali membuat pagar dengan bahan bambu di lokasi yang sama Yuk pemirsa kita cari informasinya melalui penjaga tanah Bapak Udinka Itu akan dibangun apa Bang? Paham hari Senin kami itu bikin gubuk Nah orang itu ancang-ancang sudah mau datang ke tanah kami Karena ada buktinya udah lulus kerring Ternyata tanah kami belum selesai Tapi kami bermacam cara untuk mengundifikasi tanah kami Supaya bagaimana persisi tidak mengusahkan lokasi tersebut Tadi malam saya pergi ke kecamatan minta umbun-umbun untuk merapikan gubuk kami ini Dengan dikasihlah umbun-umbun 5 biji untuk ya sebagai atap atau dinding Sesudah aku datang 9 pagi ke sini Gubuk kami tersebut pagar itu udah dibuang dan roboh tidak sama sekali gak ada datang Tidak ada Nyatanya pagar-pagar bangunan tersebut sudah samping kali Dengan ada abang itu juga yang bekerja buktinya ini bu Nah ini pas dia menarik-narik pagar tersebut nih Ini kupa potret Cara hukum kayaknya udah bisa bukti Walaupun dia gak pelakunya gitu Siapa yang memidahkan ke pinggir kali? Ya katanya Ya saya tidak tahu Tapi saya pikir saya mau Mau pagar ini saya mau ngambil Katanya enggak Takutnya enggak berguna Itu kan kata kamu Kalau kata saya dari mana kamu mengambil punya orang Nah disini kamu sebenarnya udah ketahuan gue bilang Apapun cara kami si kuat dinaga Supaya jangan apresisi untuk sempat masuk ke lokasi kita tersebut Sebelum ada penyelesaian dan sebelum ada penyelenggaran hukum bu Pemirsa di depan sana kita bisa lihat ya Ada pos penjagaan di atas tanah Bapak Udinka Dan ini sudah kedua kalinya dibangun oleh para penjaga tanah Yuk pemirsa kita cari tahu informasinya ya Permisi Bang Daniel Ya silahkan Mbak silahkan Ini untuk yang kedua kalinya ya Pas penjagaan ini dibuat ya Betul ini yang kedua kalinya Yang pertama juga lokasi disini Betul sama persis lokasi yang pertama yang kedua Malah lebih bagus Tapi infonya dirubuhkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Dan tidak ada saksi siapa-siapa yang telah merubuhkan Tidak ada yang melihat ya Oke gimana tanggapan Bang Daniel sebagai penjaga Yang pertama memang kita tidak tahu siapa Tapi apapun itu kecurigaan saya adalah Pasti orang yang punya kepentingan atas lahan ini Yang kedua setelah dibangun pagar akronan inisiatif kami Kami dibangun lagi pagar Itu masih dilakukan yang serupa Tapi kali ini mereka terang-terangan Dan itu jelas-jelas pihak LMA Kapan? Tadi pagi? Tadi pagi pihak LMA Kurang lebih ya jam 7 atau jam 8an ya Jam 8an ya Mau dirubuhkan pagar? Sudah dirubuhkan Kita sempat bertahan Kebetulan waktu itu ada bang tambah Kita bertahan segala macam Tapi tetap ngotot Kita bilang Ini ada hukumnya loh kita bilang Tidak perlu saya bertanggung jawab Kata Dwi Nah saya pikir Apapun itu Yang namanya penghancuran pagar Ataupun gubuk yang kita buat seperti ini Itu pasti ada upaya hukumnya Jadi ini adalah salah satu upaya ya Pemilik lahan Yang dijaga oleh Bang Daniel, Bang Vincent, Bang Tambah Untuk mempertahankan Betul, betul sekali Penguasaan fisik tanah ya Betul, betul Kenapa kami lakukan seperti ini? Tentu kita punya dasar Yang pertama Tanah ini Dari pihak-pihak orang yang berkepentingan di dalamnya Selalu mengatakan sebuah alasan Tanah ini Uangnya sudah dititipkan Tapi banyak hal informasinya miss Saya perhatikan Jadi dari atasan mereka sendiri Tidak pernah berupaya menjelaskan Bahwasannya penitipan itu Belum sah Begitu Tolonglah informasi ini disampaikan juga Kepada orang-orang di lapangannya Jadi Tidak harus nanti orang belapangan Jadi bentrokan Kita kan Tidak menginginkan itu terjadi Marilah kita sama-sama menghormati hukum Audensi ini nanti tanggal 19 Saya dengar Baru tahap ketiga Ini untuk Bang Vincent gimana Anggapannya? Tambahkan lagi Mengenai di lapangan Hanya saya tambahkan Kalau untuk pembangunan nasional Kita dukung 100% Itu dari awal Kenapa dibuat seperti ini? Perlu kita sama-sama tahu Bahwa ini bentuk protes sebenarnya dari kita Karena Hak-haknya ini belum terbayar Kalau untuk mengenai Posisi hukumnya kan Ya Bapak pengacara kita lah Kita Menunggu itu Dan kita minta juga Dari pihak-pihak juga Ya tolong kita sama-sama menghargai Keputusan itu Dimana nanti tanggal 19 Jangan dulu melakukan apa-apa Sehingga kesan nanti Memaksakan kehendak jadinya Sampai kita nanti Sama-sama mendengar Dari atas Bahwa seperti ini Keputusannya